Mesa Pencaksilat masih memiliki peluang untuk kembali menyumbangkan medali emas Asian Games 2018. Dan untuk mengetahui jalannya pertandingan tersebut, kita sudah bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan jurukamera Ali Amran dari Padepokan Pencaksilat di Tammin Indonesia Indah. Ya, Anggita, bisa dijelaskan bagaimana jalannya acara atau pertandingan Pencaksilat hari ini? Ya, Tezar, pesta emas untuk Indonesia di cabang olahraga Pencaksilat ini masih terus berlanjut. Hingga hari ini di babak final, Indonesia baru saja kembali menambah koleksi emasnya di mana pesilat andalan Indonesia yaitu Sugianto menyabet medali emas untuk nomor perseorangan putra. Dan Sugianto ini menyisihkan lima rivalnya, ia tampil penuh tenaga dan meraih total 471 angka. Dalam pertandingan ini, ia mengalahkan Sadar Ilyas dari Thailand dan Abad Al-Mohaidib dari Filipina yang harus puas dengan raihan medali perak serta perunggu. Dan ini Tezar semakin menunjukkan Pencaksilat Indonesia yang terus mendominasi di mana total sudah ada sembilan medali emas yang diraih oleh para atlet silat sepanjang Asian Games 2018. Dan sementara itu untuk pertandingan hari ini sendiri, Tezar, ada enam nomor pertandingan babak final yakni Tunggal Putra, Ganda Putri, Regu Putri untuk kelas D Putri dan kelas C Putra serta kelas B Putri. Dan jika keenam nomor pertandingan final ini dimenangkan oleh Indonesia, maka Pencaksilat ini akan menjadi cabang olahraga penyumbang medali emas terbanyak untuk kontingen Indonesia. Dan Tezar saat ini sendiri Pencaksilat masih menjadi cabang olahraga yang penyumbang emas terbanyak untuk Indonesia. di mana hari Senin lalu silat mempersembahkan delapan medali emas yang membuat posisi Indonesia terangkat hingga ke peringkat keempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.